Intro Bapak Ibu, Saudara Saudari yang terkasih firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Filipi 2 ayat 5 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Demikian firman Tuhan Bapak Ibu, Saudara Saudari menjadi pengikut Kristus menolong kita untuk hidup dengan benar Bahkan dikatakan hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup yang memiliki manfaat yang bermakna dan berguna Pertanyaannya apakah hal ini dialami oleh banyak orang? Dalam perenungan kita, kita memfokuskan pada dua hal, dua macam kehidupan Yaitu hidup yang berpusat pada keinginan atau kepentingan diri sendiri atau hidup yang berpusat kepada Kristus Ketika kita hidup hanya fokus pada diri kita sendiri, pada pencapaian atas kekayaan, kekuasaan, prestasi dan hal-hal yang menunjukkan eksistensi diri sendiri pada dunia Kerap kali juga masyarakat lebih menghargai orang tersebut Dunia lebih menghargai orang yang memiliki prestasi, memiliki kemampuan finansial yang baik, yang memiliki keberhasilan, yang memiliki kedudukan jabatan yang penting di dalam masyarakat Kita adalah manusia yang berdosa pada kodratnya Maka sebenarnya kita patut bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah menebus kita dengan darahnya Ia telah menebus dosa-dosa kita dan membebaskan kita daripada dosa Kita menerima Kristus yang harus kita lakukan adalah berbalik dari dosa tersebut Bermetanoia, bertobat Kita mematikan kedagingan diri kita Mematikan kepentingan diri kita Mematikan dosa itu Kita mati untuk dosa di dalam Kristus Dan sebagai hasilnya kita dibangkitkan dengan Kristus dan memiliki hidup yang sesuai dengan Kristus Karena Kristus telah bangkit di dalam diri setiap orang yang mengikutnya Hal yang mustahil jika kita menggunakan tangan kita untuk menyambutnya dan dalam keselamatannya Tetapi tangan kita juga masih memegang dosa Masih juga berada di dalam dosa yang tidak bisa kita lepaskan Namun kita harus mengingat bahwa ketika kita mau bersama dengan Yesus berada di dalam Kristus Pertama-tama kita harus menyingkirkan keinginan diri sendiri Keinginan dosa, keinginan duniawi Yang kemudian ketika kematian daripada keinginan tersebut membangkitkan semangat di dalam Kristus Seseorang yang tidak mati bagaimana ia bisa bangkit? Mati di dalam Tuhan akan menghasilkan hidup kebangkitan di dalam diri kita Yang inilah memungkinkan kita untuk hidup bagi Yesus Ketika kita hidup untuk Kristus, tujuan pendabusan Kristus telah tercapai Setiap orang Kristen yang sejati adalah orang yang hidup, yang berpusat, yang menaruh pikiran dan perasaan yang juga berada di dalam Kristus Yang berpusat pada Allah Ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi hidup untuk Tuhan Dan Kristus telah mati untuk semua orang Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka Seseorang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan Seseorang yang berseru kepada Tuhan Yang berseru melalui nama Yesus Namun tidak hidup seturut kehendaknya dapat dipastikan ia bukanlah murid dari Yesus Ia bukanlah anak Tuhan yang sejati, yang benar Maka Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita bahwa kita pun haruslah seturut dengan kehendak Bapak Setiap orang bisa saja beribadah tetapi tidak memiliki keyakinan dan penghayatan Mereka adalah orang-orang agamawi yang memegahkan diri Segala apa yang difirmankan Tuhan hanyalah menjadi tameng Hanyalah menjadi dirinya sendiri untuk dimegahkan di hadapan orang Orang-orang semacam ini tidak akan pernah menyenangkan hati Tuhan Karena mereka berpusat, bertumbuh hanya kepada kekuatan dirinya sendiri untuk memegahkan dirinya sendiri Tetapi siapa yang mau melakukan kehendak Bapak Mereka adalah orang yang mengenal, mengetahui bahwa dirinya penuh dengan keterbatasan Mereka adalah orang yang berdosa Namun mereka mau jujur, menyadari dirinya, mau bertobat, menaati Taurat Dan mau hidup di dalam ketaatan dan mau hidup di dalam Yesus Hidup yang berpusat pada Kristus berarti tidak mencari kepentingan diri sendiri Tidak memuji ataupun menyembah hal-hal yang lain Mereka tidak mencari kesenangan untuk dirinya sendiri Tetapi melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan Jika hidup hanya mencari kemuliaan dan hormat bagi diri Tentu ini tidak berkenan kepada Tuhan Orang-orang seperti ini yang seringkali menjadi penyulut perseteruan dalam gereja Hidup berpusat pada Kristus berarti rela-rela untuk diubah oleh Kristus Dan rela menjadi apa saja yang Kristus mau atas diri kita Kita harus taat dan tunduk pada apapun yang menjadi kehendak Tuhan atas diri kita Seperti halnya Paulus, ia rela dibentuk Tuhan Berbuat apa saja debi injil Maukah dan relakah kita dibentuk oleh Tuhan? Hidup bagi Kristus berarti menyerahkan diri sepenuhnya Dan justru mendatangkan kebahagiaan yang kekal Hidup berpusat pada Kristus berarti tidak lagi berpikir secara duniawi Bagaimana dunia melihat Melainkan bagaimana Tuhan melihat hati kita di dalam pelayanan Tuhan tidak melihat jabatan Tidak melihat badan pelayanan Tidak melihat apapun Tetapi ia ingin di dalam pertobatan Ada ketulusan dan pelayanan Yang berpusat pada rasa syukur kepada Kristus Akhirnya bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam surga Melainkan dia yang mau melakukan kehendak Bapakku yang di surga Sesuai dengan Matius 7 ayat 21 Kita dikuatkan untuk tetap setia melakukan yang sesuai dengan kehendak Allah Amin, kita berdoa Tuhan yang baik, Tuhan yang kami kenal Melalui nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami mengucapkan puji dan syukur Atas kasih setiamu kepada kami Kiranya Tuhan kami selalu mengingat bahwa hidup kami adalah pertobatan Bahwa setiap hari kami berada di dalam dosa Tetapi kami percaya Engkau lah Tuhan Allah Yang menjadi penolong penundun kehidupan kami Sehingga kami pun dapat senantiasa Hidup di dalam pembaharuan Pertobatan Perbaikan Sehari demi hari hidup kami makin diperbarui Untuk menjadi orang-orang yang lebih memuliakan Allah Melalui perbuatan baik Kiranya kesetiaan, ketaatan, ketekunan, dan kesabaran Adalah sifat karakter yang menjadikan kami orang Yang tetap berpengharapan kepada Allah Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami kepada-Mu Tuhan Hanya melalui nama anakku Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia Allah Bapak dan persekutuan roh kudus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Terima kasih Yeah Em selamat menikmati 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 selamat menikmati